Intro Janji kita pemirsa di segmen ini kami akan menghadirkan juga selain pakar keuangan Mbak Willy Filosofia Saya juga akan menghadirkan juga spesial untuk Anda yaitu seorang konsultan properti bisa dikatakan seperti itu yaitu ada Mbak Reni di sebelah saya selamat pagi pagi karena masih jam setengah sebelas ya iya benar pagi ya sebenarnya baik Mbak Reni tadi di segmen sebelumnya tadi sebelum di Dapati Wara saya sudah berbicara bersama Mbak Willy mengenai tema kita pada episode kali ini yaitu cermat dalam memilih properti nah disini Mbak Reni adalah merupakan konsultan dalam properti sebenarnya selain legalitas dan juga lokasi apa sih yang perlu diperhatikan sebagai konsumen dalam memilih properti yang murah Mbak Wereni iya jadi begini dalam memilih properti kita itu harus mempertimbangkan satu budget pastinya kan oke benar jadi kita mau properti yang murah tapi jauh dari Surabaya tapi perkembangannya lambat itu ada juga gitu kan nah kalau kita sudah punya budget kira-kira misalnya nih 200 juta nah kita ini harus menentukan ke arah perkembangan ke depannya jadi kan properti ini untuk nilai investasi selain yang ditinggalin kalau kita sudah ada rumah pertama untuk rumah kedua dan seterusnya itu kan untuk investasi karena kan tidak ada yang bisa mengalahkan properti ya saat ini Mbak Willy ya karena kalau kita berbicara tentang investasi, investasi yang paling makin membaik apalagi dengan adanya tax amnesty, properti pasti naik jadi ini bentar ya sebelum kita lanjutkan lagi berbicara tentang tax amnesty juga sebenarnya ini merupakan kesempatan emas bagi kita juga ya kalau untuk membeli properti di tahun ini iya betul karena satu hal dana akan masuk banyak sekali ke Indonesia ke Surabaya lah kita bilang nah otomatis orang kan salah satunya akan membeli properti karena dia gak mungkin cuma si menibang aja jelas tidak mungkin pasti dia akan lari ke sektor-sektor dialokasikan ke investasi yang lain investasi yang lain seperti itu ya dan properti adalah nomor satu yang dilirik oke Mbak Rady kita kembali lagi ya selain lokasi tadi mungkin bisa dijelaskan lagi mungkin kalau saya sebagai konsultasi properti nomor satu lokasi, nomor dua lokasi, nomor tiga lokasi jadi lokasi, lokasi, lokasi 4L ya prinsip 4L yang selalu di ini ya selalu di aplikasikan untuk membeli properti untuk membeli properti bener ya kemudian setelah itu lokasih, lokasi, lokasi, lokasi budgeting budget budget kemudian terus kita sharing dari situ mau properti second atau properti baru nah kalau properti baru itu tentu saja kalau misalnya kita dapat harga pre-sale itu akan dapat harga yang paling datang oke maksudnya disini dalam artian pre-sale ini masih indian kebanyakan sepertinya ya seperti itu misalnya cuma menaruh duit 5 juta biasanya dia masih dapat harga yang paling bawah sendiri jadi seorang pengembang itu kan dia perlu mengumpulkan dana untuk pembangunan nah itu dia sanggup untuk ya mungkin mengecilkan margin oke mungkin hanya 5% aja dia margin nah disitulah peluang kita untuk mendengar informasi tentang properti baru yang mau di launching oke memang agak sedikit lama ya memang untuk proses tahap pembangunannya bisa dikatakan mungkin masih 1 hingga 2 tahun lagi tapi di sisi lain kita juga mendapatkan keuntungan lebih murah harganya lebih murah oke kemudian yang kedua kalau misalnya kita memutuskan untuk second Mbak Willy seperti yang juga saya jalani adalah mencari informasi dari properti yang lelangbang gitu oke yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Willy tadi ya properti murah lelangbang tapi juga harus memperhatikan legalitasnya ya ya jadi itu memang prosesnya agak rumit yang pertama kita harus survei survei objek tersebut sudah tidak ditinggali pastikan tidak ditinggali karena kan masih ada yang ninggalin itu pasti ada double cost karena kita mesti ngasih kompensasi tapi kalau misalnya sudah gak ada yang ninggalin mungkin rumahnya sudah kelihatannya gak dipakai nah itu baru boleh kita pertimbangkan dan harganya pasti juga sangat minim oke sangat minim ya yang menurutnya tidak ada permainan harga orang dalam hmm saya rasa gak ada tidak ada ya Mbak bank-bank tertentu yang memang membiayai properti dalam skala rumah murah ya itu biasanya yang paling banyak untuk nge-sale oke tapi untuk cari informasinya biasanya kalau tadi Mbak Willy bilang mungkin kita bisa langsung datang ke bank mungkin ada mungkin sekarang kan sebuah teknologi ya bagi pemisah di rumah yang mungkin ingin mencari rumah-rumah yang mungkin bisa dikatakan rumah lelang kalau saya bilang rumah bermasalah rumah lelang antara angker dan ini peristiwa-peristiwa aneh gitu kan tapi kalau kita berbicara mengenai rumah yang di lelang ini agak sedikit halus nah ini untuk mencari informasinya bisa didapatkan dimana selain kita harus ke bank ya sebenarnya kalau misalnya rumah itu rumah murah misalnya ada sudah semacam ada teman-teman yang ahlinya gitu ya ahlinya dia membeli secara bahasanya sesi gitu Mbak membeli secara sesi jadi piutang banknya itu dibeli itu berisi 200 unit rumah misalnya gitu ya piutang misalnya ini besar ini gelodongan lah istilahnya gitu nah baru nanti sama yang beli sesi ini di ECR gitu kan nah itu menjadi list-list beberapa list rumah-rumah yang di ECR ada yang harga 150-200 jadi yang saat itu di tetangga-tetangga kiri kanannya rumahnya udah harganya dua kali lipat aman gak sih Mbak itu Mbak? sama saya aman-aman aja Mbak aman-aman aja tapi kalau kita berbicara mengenai hal yang tadi sudah Mbak Rani disampaikan kita juga harus berbicara mengenai sertifikatnya ya takutnya sertifikatnya juga oh kalau sudah atas nama di bank udah pasti sertifikatnya aman ada di bank bisa langsung sendiri-sendiri misalnya kalau kita beli itu langsung iya nanti kan pembeli sesi yang bersangkutan ini pembeli sesi itu nanti harus ada proses pengadilan proses pengadilannya itu kira-kira satu bulan jadi kita melunasi utangnya Bapak A misalnya ini ke bank nanti kira-kira kalau ada kembalian ya urusannya bank sama Bapak A itu gitu kan kita lunasin di bank setelah itu kita bersama-sama dengan notaris menuju ke pengadilan itu minta penetapan bahwa pemenang lelangnya adalah pembeli sesi tadi jadi sertifikat sudah atas nama pembeli sesi oke baik kita terima terus kemudian baru kita proses balik nama jadi ada dua kali proses sertifikat oke baik Mbak Renny tapi kalau kita berbicara mengenai membeli rumah baik yang mau itu di lelang atau mungkin yang bisa dikatakan rumahnya memang sudah ready atau indent gitu ya rumah umum gitu bisa dikatakan seperti itu itu kan pasti ada biaya nah biaya yang rumah lelang itu apakah sama dengan biaya seperti ikut pajak yang mungkin memang harus dibayar oleh seorang konsumen atau mungkin pembeli iya kalau pajaknya sama oke cuman nanti ada ketambahan itu istilahnya itu beli apa ya istilahnya beli penetapan di pengadilan itu nah biaya-biaya penetapan di pengadilan proses balik nama nah ini masing-masing notaris tarifnya beda-beda itu tergantung dari masing-masing notaris berkisar berapa Mbak? berkisar kalau misalnya rumah itu sekitaran 500 juta sampai 1 M berkisar 25 jutaan oke kalau rumah itu sekitar 150 sampai 250 sampai 500 juta sekitar 15an 15 jutaan tapi itu worth it banget tapi kalau punya jadi kita selain pintar-pintar cari lokasi atau pintar-pintar cari informasi rumah lelang atau rumah murah juga harus pintar-pintar cari notaris yang murah itu bisa nanti berhubungan langsung dengan saya oke bener-bener kalau misalnya mau berhubungan lain kalau misalnya mau berhubungan lain cari rumah murah oke tanya sama beliau nah bisa langsung aja ya dimana nih kalau misalnya mau berkonsulasi secara langsung ya nanti bisa lewat WA saya 081-137-5682 081-137-5682 bagi pembebasan di rumah yang mau konsultasi secara langsung terkait mengenai dunia properti tapi kalau kita berbicara di Surabaya mbak untuk lokasi yang paling murah di daerah mana kalau Surabaya saya pernah dapet daftar list itu daerah menganti ke barat itu itu masih murah itu masih lumayan masih ada yang 300 mbak masih 200 ada itu jauh ya nah itu tadi kembali lagi ke lokasi tergantung ke pemilikannya maksudnya dalam artian dibutuhkan sebagai apa sebagai tempat tinggal yang mungkin jaraknya jauh jauh atau bagaimana tapi sering juga saya dapet sesian apartemen tuh mbak apartemen juga pembiayaan yang sering macet kan gak ditinggalin lagi jadi misalnya mungkin dia punya prediksi dia mau investasi apartemen tapi setelah menjalani sekian lama pembayaran gak mampu itu udah ditinggal aja gitu sama pemiliknya sayang banget ya sayang banget jadi itu harga bener-bener banget kalau kita juga punya list list itu ya ya oke nanti saya boleh add WA nya boleh sekali lagi di 081-137-5682 baik kita kembali lagi ke mbak Willy mbak Willy kalau kita berbicara mengenai keuangan tadi sudah mbak Reni sampaikan mengenai segi budgeting yang memang harus perlu 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 diperhatikan dalam hari ini budgeting itu kalau misalnya kita harus membeli rumah minimal berapa persen sih mbak Willy yang harus kita punya selain DP 20% atau mungkin 30% yang harus kita keluarkan karena kalau kita usaha aja kalau kita punya usaha 100 juta mau gak mau kita harus punya 200 juta dana cadangan 100 juta lagi nah kalau untuk rumah bagaimana apakah saham maka atau bagaimana kalau yang harus diperhatikan adalah rumah itu ready atau enggak terus tujuan kita punya rumah itu untuk apa kalau misalnya rumahnya gak ready butuh oh ini kayaknya rumahnya bagus tapi butuh ini itu otomatis kita harus punya dana cadangan 50% oke karena jangan lupa kita biasanya oh ya ini gampang lah se meter sekian gitu ya kalau kita memborong cuman biasanya yang kecil-kecil di belakang itu suka banyak kalian udah finishing ya mbak ya pastikan finishingnya ina ino ina wah jadinya banyak nah makanya 50% itu harus disediakan jadi untuk dana cadangan untuk rumah itu sendiri oke baik Mbak Renny sebenarnya kalau kita berbicara mengenai rumah itu ya cara cermat untuk memilih rumah yang bisa dikatakan murah itu adalah rumah yang ready stock atau rumah yang sudah bisa dikatakan prisel atau indensi mbak kalau kita lihat-lihat ya itu masing-masing orang ada yang sifat safety nya sangat ingin yang safety banget gitu ya itu berarti kita boleh lah kita inden gitu ya itu safety sih karena tapi kita lihat juga record daripada developernya tapi kalau misalnya kita agak-agak sedikit kepingin dengan budget murah tapi kita dapat barang yang bagus ya kita harus rajin untuk meneliti satu iklan di koran kedua terus kemudian broadcast-broadcast rumah murah itu kita teliti mana gitu bahkan ada kok saya dari di Mojokerto itu gelondongan harganya 90 jutaan tipe 45 kayaknya murah banget murah banget harga awal kan bener-bener jadi itulah keunikan-keunikan kalau misalnya kita memang serius mau bisnis properti kecil-kecilan misalnya kita punya tabungan 200 juta yaudah kita alokasikan 150 kita untuk cari rumah-rumah untuk dijual beli kita nanti kita chat-chat 10 juta gitu kan kita bisa launching 200 juta bener ya bener-bener masih cepet oke karena tadi ini Mbak Renny agak sedikit ini ya kita masuknya di segmen kedua ya ini sudah ada cue dari produser kami untuk waktunya sudah mepet banget tapi terakhir disini saya mau tanya sama Mbak Willy Mbak Willy ada yang ingin diinformasikan tambahan untuk pemirsa dirumah iya untuk pemirsa dirumah investasi itu harus dilakukan salah satunya adalah properti tahun ini properti akan jadi unggulan nomor satu untuk investasi jangan lupa anda harus menabung untuk membeli properti yang perlu diingat adalah legalitas dan tadi lokasi-lokasi-lokasi dan lokasi budgeting juga penting iya jangan lupa juga untuk menyiapkan kalau kita mau beli rumah siapkan itu sedari dini jangan nanti ingin baru disiapkan terlambat sedari dini siapkan dana untuk membeli rumah oke baik tapi kalau untuk Mbak Renny mungkin ada tips gak sih untuk pemirsa dirumah dalam membeli properti yang murah Mbak yang murah aja Mbak yang murah ya yang murah aja Mbak bener jadi kalau misalnya kita memang mau membeli properti yang murah ya kita harus rajin survei oke rajin survei dan kita rajin mencari informasi baik itu dari media sosial atau marketplace macam sorry mungkin kayak OLX dan sebagian macam oke kemudian dari iklan-iklan gitu ya terus juga broadcast dari teman-teman oke kita harus fokus gitu kan mana satu misalnya oh ini ada saya tahu nih daerah ini nih kita survei ketika udah memastikan semuanya udah baik langsung jangan takut-takut harus kasih langsung DP gitu langsung DP ya kadang-kadang orang kepikiran kan bener-bener nah besoknya udah ilang gitu mungkin bisa dikonsumasikan juga dengan ini ya constitutional property ya boleh boleh biasanya ada broadcast-broadcast gitu gak sih Mbak ya saya sering broadcast tapi di grup tertentu gitu grup kita sendiri gitu oke nanti kalau mau minat boleh oke baik sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih terima kasih untuk Mba Rennie Mba Willy terima kasih terima kasih teman-teman lagi untuk memperbincangkan mengenali ini ya kalau kita berbicara mengenai perumahan mungkin agak sedikit panjang time-nya ya 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 kita pergi beraan-beraan خισ brain dan juga konsumen properti. Namun setelah jeda pariwara saya tidak membicarakan mengenai bagaimana cara carpat dalam memilih properti tapi lebih tepatnya di segmen berikutnya saya akan membicarakan mengenai dunia olahraga. Seperti apakah? Selamat pagi. Terima kasih telah menonton!